Halo Indonesia! Kita keguna! Menjala bangku! Ketua Umum PSSI Erick Tahir dan telatis Sinta yang double date atau kencan ganda. Baik Erick Tahir maupun Sinta yang sama-sama membawa istri. Pertemuan tersebut tidak biasa karena tobek pembicaraannya pun berbeda. Dalam unggahan foto melalui akun Instagram miliknya, Erick Tahir mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas soal sepak bola. Termasuk kontrak Sinta yang bersama tim Nes Indonesia. Seperti yang diketahui meskipun PSSI memperpanjang kontrak Sinta yang sampai 2027, akan tetapi pelatih asal Korea Selatan tersebut belum resmi menandatangan di kerjasama tersebut. Malam ini saya dan coach Sinta yang makan malam bersama istri kami. Kali ini kami tidak bicara sepak bola, tapi sharing bagaimana mendidik anak-anak kami, ujar Erick Tahir. Mencoba beralih dari sepak bola Erick Tahir dan juga Sinta yang berbincang soal keluarga, khususnya cara mendidik anak-anak. Coach Sinta yang punya dua anak putra, sedangkan saya punya dua putra dan dua putri. Satu hal yang sama kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, tutur Erick Tahir. Pelatih tim Nes Indonesia Sinta yang dibanjiri kabar gembira jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia melawan Irak dan juga Filipina. Laga tersebut sangatlah penting bagi Scott Garuda untuk memastikan diri lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan tersebut Sinta yang dibanjiri beberapa keuntungan yang bisa membuat tim Nes Indonesia berpotensi menang lebih besar. Lantas apa saja keuntungan tersebut? Yang pertama, Stadion GBK Full House. Tim Nes Indonesia dipastikan bakal mendapatkan dukungan penuh dari penonton saat menghadapi Irak dan juga Filipina. Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, sudah 50 ribu tiket terjual untuk pertandingan melawan Irak. Dengan begitu, para pemain Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter di pertandingan nanti. Kemudian yang kedua, Tim Nes Indonesia Full Squad. Sinta Yong akan memiliki pemain terbaiknya melawan Irak dan juga Filipina karena harapannya tidak ada pemain yang mengalami jodera. Pemain-pemain terbaik turut dipanggil oleh Sinta Yong seperti Jay Itzis, Ragnar Orat Mangun, Tom Haye, dan yang lainnya. Kondisi ini akan membuat Indonesia tampil dengan kekuatan yang berbeda dibandingkan laga putaran pertama yang lalu. Ketika itu, Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan ditahan imbang Filipina 1-1. Dan yang ketiga adalah kondisi tak ideal Tim Nes Irak. Tim Nes Irak tengah diterjang polemik dalam pemanggilan skor jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zonda Asia. Pelatih Tim Nes Irak, Jesus Kassos, mendapatkan banyak kritik karena pemilihan pemain yang minim pengalaman. Dan kondisi ini bisa membuat peluang Tim Nes Indonesia untuk menang semakin terbuka lebar, karena Irak tak datang dengan skor terbaiknya. Back Team Nes Indonesia, CHZ selangkah lagi promosi ke Serie A Liga Italia, setelah Venezia mengebuk Palermo dalam semifinal playoff seri B Sabtu 25 Mei, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada lag kedua semifinal playoff seri B di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia menang 2-1. Kemenangan tersebut membuat Venezia menang agregat 3-1 dan lelos ke babak final playoff. Dalam lag kedua semifinal tersebut, CHZ tampil sebagai starter. Lini belakang tuan rumah Venezia tampil solid selama pertandingan, termasuk di babak kedua. Venezia akan melawan pemenang semifinal lain, yakni Kremonese versus Katanzaro. Dalam semifinal pertama pekan lalu, Katanzaro yang jadi tuan rumah ditahan oleh Kremonese imbang 2-2. Kemudian lag kedua semifinal Kremonese versus Katanzaro berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Minggu 26 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian babak final playoff seri B yang merupakan penentuan perebutan satu tiket ke seri A berlangsung dua lag. Lag pertama final playoff seri B dikelar pada Jumat 31 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, sedangkan lag kedua dikelar pada Senin 3 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. PSSC mendorong proses naturalisasi Martin Pes yang terbentur aturan FIFA menuju pengadilan arbitra seolahraga atau CAS. Hal tersebut diungkatkan oleh anggota Komite Eksekutif atau Exko PSSC, Arya Sinulingga. Dalam proses di CAS nanti, Arya Sinulingga mengaku bahwa PSSC sudah mengantongi celah dari konfirmasi ke KNVB kenapa Martin Pes pernah membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, di mana saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti bermain untuk tim nasional senior negara lain jika masih berusia di bawah 21 tahun, yakni pada saat terakhir tampil di tim junior negara pertamanya dalam kompetisi resmi. Soal Martin Pes, perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai dia. Jadi Martin Pes ini, sudah ada pertandingan dia ketika berusia 22 tahun. Menurut regulasi FIFA, dia tidak diperbolehkan lagi pindah negara tetapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda? Hal ini sudah kami konfirmasi ke KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya. Ucap Arya Sinulingga lewat unggahan di Instagram pribadinya Sabtu 25 Mei 2024. Tetapi kami harus punya hak mengajukan ke CAS namanya Badan Arbitra Seolah Raga. Jadi dasarnya apa? Martin Pes harus jadi orang Indonesia, ujar Arya Sinulingga. Makanya kemarin Martin Pes kami masukkan dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi dia sangat pengen menjadi WNI dan membela tim NAS. Jadi setelah kami jadikan WNI, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia bukan WNI, kami tidak punya hak. Makanya di WNI kan dulu Pes ini. Setelah itu kami ke CAS, tutur Arya Sinulingga. Sementara itu kini keeper FC Dallas tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dan Arya Sinulingga berharap sedang di CAS dapat berjalan lancar. Dengan begitu, Martin Pes bisa segera membela tim NAS Indonesia. Martin Pes tertahan di CAS, Hernando Ari belum akan tergeser dari posisi keeper nomor 1 tim NAS Indonesia. Tim NAS Indonesia kemungkinan besar belum akan memberikan debut bagi Martin Pes pada agenda bulan Juni ini. Dalam squad yang dipanggil oleh Sintayong hanya menyertakan dua keeper dari Liga 1. Mereka adalah Hernando Ari dari Persebaya Surabaya dan juga Adi Satrio dari PSIS Semarang. Slot keeper disisakan untuk Martin Pes, yang sudah menjadi warga negara Indonesia sejak akhir April tetapi belum mendapatkan pengesahan dari FIFA. Teranyar, PSAC membawa upaya pengesahan tersebut menuju badan arbitra seolahraga internasional atau CAS. Doakan secepatnya ada proses yang baik, sehingga Martin Pes bisa menjadi pemain tim NAS, ucap Arya Sinulingga. Dengan latar belakang Akademi FC Utrecht, Martin Pes di atas kertas memiliki kualitas lebih baik dibandingkan keeper jebolan Liga 1. Ditambah, saat ini ia bermain di Mayor League Soccer Amerika Serikat yang dihuni oleh sejumlah pemain terbaik dunia. Andai Martin Pes dapat dipanggil ke tim NAS Indonesia, Sinta yang diprediksi langsung menjadikannya penjaga gawang nomor 1. Namun dengan masalah yang menimpa Martin Pes tersebut, fans tanah air harus menunggu lebih lama. Hal tersebut juga berpengaruh bagi Hernando Ari Sutaryadi, yakni pemegang pos keeper utama saat ini. Dengan ketidaksediaan Pes untuk agenda Juni, Hernando Ari masih akan bertindak sebagai keeper utama. Hernando Ari tak berkeberatan bersaing dengan sosok naturalisasi itu pada masa depan. Dan semoga saja proses Martin Pes dapat terselesaikan pada agenda berikutnya pada September mendatang. Bertemu dengan Mirwan Suarso, apakah pertanda Emil Audiro Mulyadi bergabung dengan Komus 1907 atau ke tim NAS Indonesia? Ya, Komus 1907 yang baru saja promosi ke Serie A 2024-25 membutuhkan pemain-pemain tambahan berkualitas demi menjaga eksistensi mereka di kasta terata sepak bola Italia. Dalam sebuah wawancara perwakilan Komus 1907, yakni Mirwan Suarso mengaku sering berkontak dengan keeper Inter Milan yang memiliki darah Indonesia, yakni Emil Audiro Mulyadi. Dan sayangnya, Mirwan Suarso mengatakan bahwa gaji Emil Audiro terlalu tinggi. Tak lama setelah mengeluarkan pernyataan tersebut, Emil Audiro dan juga Mirwan Suarso mengadakan pertemuan. Dalam unggahan stories Mirwan Suarso, terdapat dirinya Emil Audiro dan juga Susi Hataji. Lalu, apakah ini pertanda bahwa Emil Audiro bakal gabung dengan Komus 1907 di musim 2024-25? Selain berpotensi gabung Komus 1907, bisa saja pertemuan ini membuka peluang keeper 27 tahun tersebut untuk memperkuat tim NAS Indonesia. Sebab, Komus 1907 beberapa kali membantu PSSI. Dan yang terbaru, Komus 1907 memfasilitasi tim NAS Indonesia U20 untuk menggelar pemusatan latihan atau TCD markas mereka sebelum turun di tahun lancar 2024. Piket pertandingan tim NAS Indonesia versus Tanzania di Sadien Madia Senayan, Jakarta resmi mulai dijual hari ini Sabtu 25 Mei. Akun Instagram tim NAS Indonesia mengonfirmasikan bahwa pertandingan persahabatan antara Indonesia versus Tanzania akan digelar di Sadien Madia GBK pada 2 Juni mendatang. International Friendly Match Indonesia versus Tanzania minggu 2 Juni 2024 di Sadien Madia GBK. Kikov 16.00 waktu Indonesia Barat. Tulis Instagram tim NAS Indonesia. Akun Instagram tim NAS Indonesia juga mengonfirmasikan bahwa tiket Indonesia versus Tanzania dapat dibeli melalui situs kitagaruda.id. Selain itu, tiket Indonesia versus Tanzania bisa dibeli di situs BookMySoup. Ya, tiket Indonesia versus Tanzania di Sadien Madia dijual dengan harga 250.000 rupiah. Tiket Indonesia versus Tanzania hanya dijual dalam kategori Garuda West dan Garuda East yang sama-sama dibanderol dengan harga 250.000 rupiah per orang. Pertandingan Indonesia versus Tanzania menjadi laga pemanasan bagi tim Asuhan Sinteyong jelang melakoni dua pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim NAS U20 Asuhan Indra Safri yang akan tampil di taulung kap ternyata tak hanya menyertakan tujuh pemain keturunan, tapi malah sembilan pemain. Tim NAS U20 sudah berangkat ke Italia Sabtu 25 Mei 2024 untuk melakoni pemusatan latihan atau TSI di Komo. Sembilan pemain keturunan dari Belanda itu akan ikut bergabung di pemusatan latihan di Komo sampai 31 Mei 2024. Mereka kemudian terbang ke Perancis untuk mengikuti taulung kap yang akan digelar pada tanggal 4 sampai 26 Juni 2024. Sebelumnya Indra Safri mengumumkan telah mendapatkan tujuh pemain keturunan dari Belanda yang akan bergabung dengan tim NAS U20. Ketujuh pemain itu adalah The Lionheart, Sacha Dayton, Dion Mark, Kaya Simons, Chaffee Woltzak, Maurice Mohinoke, dan juga James Raven. Dan ternyata kini bertambah dua orang lagi. Mereka adalah Tim Keybans dan juga Sam Yeeveld. Ya, Tim Keybans adalah pemain FC20 Heracles Academy. Sementara itu pihak FC20 sendiri telah mengonfirmasi bahwa tim dipanggil Tim NAS U20 Indonesia. Sedangkan Sam Yeeveld merupakan pemain NAC Breda. Sembilan pemain keturunan tersebut akan bergabung untuk diseleksi. Dari kesembilan pemain itu baru James Raven yang diproses naturalisasinya. Sedangkan pemain lain akan berstatus audisi. Mereka akan dipilih juga pelatih Indra Safri cocok dan juga menyatakan layak. Berdasarkan hasil pengundian Piala IFF 2024, pada tanggal 21 Mei 2024 di Hanoi, Tim NAS Indonesia masuk dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, dan juga Laos. Piala IFF atau yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 kembali memanaskan duel sengit Tim NAS Indonesia versus Vietnam. Ini sudah kali keempat kalinya Tim NAS Indonesia bertemu dengan Vietnam di tahun 2024. Sebelumnya, kedua tim bersuah di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2024. Hasil positif ada di pihak Tim NAS Indonesia yang kini semakin berkembang dengan kekuatan pemain naturalisasi. Jika pelatih Kim Sang Sik dari Tim NAS Vietnam ditugaskan oleh VFF untuk mencapai final Piala IFF 2024, Tim NAS Indonesia sampai saat ini belum punya target khusus. Sementara itu hingga saat ini Tim NAS Indonesia belum pernah menjadi juara Asia Tenggara meski sudah mencapai final sebanyak E6 kali. Namun para penggemar Tim NAS Indonesia menyebut bahwa level mereka sudah bukan lagi Piala IFF. Di samping itu, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumerji pun mengakui bahwa PSSI masih belum menetapkan target apa-apa untuk Tim NAS Indonesia dalam Piala IFF tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan terbanyak meski saat ini, kita masih belum tahu apa tujuan spesifiknya. Tim NAS Indonesia akan menunggu keputusan Ketua Umum PSSI untuk Piala IFF 2024, kata Sumerji. Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa tujuan Tim NAS Indonesia di Piala IFF 2024 masih akan dipicurakan secara internal di Federasi Sepak Bola Indonesia. Oke Tim NAS Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus Sepak Bola Tanah Air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!